LTPKP, siap, 86. Selamat malam. Selamat malam. Di wilayah Lawang, ada info, ada pengoplosan pupuk bersubsidi. Kita akan merencanakan melakukan penangkapan terhadap, diduga ada banyak pihak di sini yang menyalahgunakan penyelenggan pupuk bersubsidi. Upayakan tidak ada kekerasan kecuali dari pihak yang tidak amankan melakukan perlawanan. Jadi selama ini kita sudah melakukan upaya untuk pencegahan itu dan infonya dari masyarakat ini sudah sering dilakukan di daerah yang akan diperlakukan penangkapan ini. Jadi pada saat ini infonya masyarakat di sana ada yang menginformasikan sedang dilakukan aktivitas pengoposan pupuk bersubsidi. Untuk masyarakat ke wilayah Kabupaten Malang, memang mayoritas itu mereka petani dan memang mereka sangat membutuhkan pupuk yang disubsidi oleh pemerintah. Kalaupun ternyata memang ada penyelewengan, itu sangat berpengaruh nantinya kepada para petani dalam melakukan aktivitasnya selain berpengaruh kepada petani, kemudian berpengaruh juga kepada hasil-hasilnya yang memang dikonsumsi nanti oleh masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Malang. Setelah sampai di lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat, saya dengan anggota langsung turun ke lokasi dan kita lakukan penangkapan. Jalan ke lokasi sana sangat sepi karena mereka melakukan aktivitasnya di samping sebelah kuburan. Jadi kita harus melalui kuburan terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya enggak tahu, saya jualan kopi saja, Pak! Ini selain kopi ya, selain lain ada karung-karung. Tapi ngapain ini semua? Jualan kopi di tempat gelap kayak gini? Nyiapin kopi untuk siapa? Eh, pesanan itu, teman-teman itu, Pak! Memang di situ ada satu orang yang dia mengatakan bahwa dia hanya mengantarkan kopi. Karena yang bersangkutan ada di TKP, kita tetap amankan terlebih dahulu. Ini mulai kapan kerja di sini? Sudah berapa kali? Ya? Tiga kali ini, Pak! Pesimpi Rosa, ngeplos! Pesimpi Rosa, ngeplos! Tiga kali ini, Pak! Tiga kali? Ya, Pak! Yang pupuk subsidi ini dapat dari mana ini? Nggak tahu, Pak! Yang tahu, sepanjang lah, Pak! Jadi ini yang nyuruh, Pak! Tiga kali ini, Pak! Itu yang mengambil dari tempat-tempat kapan? Satu saknya berapa itu? Seratus? Seratus lima, Pak! Seratus? Seratus lima, Pak! Seratus lima ribu? Ya, kalau saya kan cuma supir aja, Pak! Supir? Terus yang bayar langsung... Ya, kayaknya saya cuma ngambil aja barangnya. Disuruh ambil barang sana? Iya, Pak! Nanti sudah berapa hari ini dari kemarin? Tiga kali, Pak! Tiga kali dari kemarin? Iya, Pak! Tiga kali ini, Pak! Tiga kali ini? Iya, Pak! Hari ini nganter? Ya, yang terakhir ini, Pak! Masing-masing bawa barang-barangnya? Baik! Ayo, kor! Barang-barang, kor! Barang-barang, kor! Barang-barang, kor! Jadi, enam orang pertama yang kita lakukan penangkapan, itu kita bawa dari TKP, kemudian kita bawa terlebih dahulu ke Ores Malang untuk kita mencari keterangan. Kumpul dulu, kumpul dulu di tengah, kumpul dulu di tengah. Satu satu, satu, satu. Yuk, yuk, yuk. Yuk, aku lapu di kopi sana. Nanti saya di kantor. Setelah kita mendapatkan keterangan daripada orang yang diamankan, ini kita mendapatkan informasi ada satu unit truk yang sudah membawa pupuk yang sudah dioplos itu dan perjalanan dari wilayah Lawang ke Pasuruan. Jadi, anggota kami langsung melakukan pengejaran terhadap truk tersebut. Nah, ini kayaknya truknya yang tadi dibilang ini. Iya, betul, betul. Ciri-cirinya, alhamdulillah kita berhasil tamukan. Dari mana ngambilnya tadi? Coba, naik, naik, coba. Lihat, lihat. Naik, naik, naik. Coba, Cek. Betul pupuk nggak? Iya, betul pupuk yang tadi, nih. Ternyata kita buka. Muatan truknya memang ternyata betul. Muatan itu adalah pupuk yang sama dengan yang kita dapatkan di TKP yang sudah dioplos. Kemasannya sama, bentuknya pun sama. Yang ini sama kayak tadi, nih? Iya, Pak. Ini ngambil dari mana tadi? Bisa cepat disuruh, Pak. Disuruh apa? Disuruh ngater ini, Pak. Ngater? Ngambil dari? Dari buah ini, Pak. Dari lapangan tadi? Iya, Pak. Jadi untuk keterangan dari supir truk tersebut, kita dapatkan, ternyata dia sama. Dia itu hanya disuruh pelaku yang inisial L. Kita langsung mengamalkan yang bersangkutan untuk kita yang mengetahui keterangan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pencarian terhadap inisial L tersebut. Kita lakukan lagi penangkapan satu orang, berikut satu unit truk, dan di dalamnya ternyata sudah ada pupuk yang sudah dioplos. Dari keseluruhan, ada kurang lebih 12 ton kita amankan pupuk bersubsidi yang sudah dioplos dengan pupuk non-subsidi dan dikemas menjadi kemasan pupuk non-subsidi. Setelah 12 orang berhasil kita amankan, kita lakukan pemeriksaan, dan akhirnya kita tetapkan 4 orang sebagai tersangka. Pertama, inisial L, yaitu sebagai pelaksana atau penanggung jawab. Kemudian, inisial H, yaitu sebagai perantara. Kemudian, 2 orang pengecer, inisial G, dan inisial S. Untuk 4 orang tersangka ini, kita kenakan ancaman dengan pasal 21 ayat 2 tentang peraturan menteri perdagangan, dan juga pasal 30 ayat 3 tentang undang-undang nomor 7 tahun 1955 tentang tidak pidana ekonomi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun pencuri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!